Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berkumpul kembali dalam pengajian pekanan Salawat setelah salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Salamahu alaihi wassalam pada keluarganya, pada sahabatnya hingga nanti kelah akhir zaman Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum menginjak acara ini tausyah Mari kita dengarkan bacaan Naya Suci Al-Quran Yang akan diwawakan oleh Ustaz Asef Surahman Waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Qalulifir'aun a'inna lana l'ajurah Qalulifir'aun a'inna lana l'ajurah inqllak Lana l'ajurah inqllak nahlul galibin Qalulifir'aun a'inna lana l'ajurah Izzan la minal muqarabin Sadakallahul adim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Asef Surahman Yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi Dapat menambah iman kita kepada Allah SWT Selanjutnya mari kita dengarkan tausiyah oleh Ustaz Ari Yusuf Tentang lima manfaat dari sifat Qona'ah Waktu dan tempat dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq Liudhirahu ala zini kulli wakafa billahi sahida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Salata wa salaman daimaini Mutalajimaini ila yaumiddin Hadirin sedang ta'lim pada maghrib Sebelumnya mari kita panjatkan Puja, puji dan syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang alhamdulillah Di waktu yang mulia ini Tempat yang mulia ini Allah masih diberi Memberikan kita Kesempatan Memberikan kita kekuatan Untuk bisa menghadiri Ta'lim pekanan Mudah-mudahan Langkah kita dari rumah ke sini Allah mencatat Menjadi sebuah amal soleh Yang diridui dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak lupa salawat dan salam Mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Salallahu wa alaihi wa salam Kepada keluarganya Para sahabatnya Para tabi'i tabi'in Sampai umat akhir zaman Yang selalu ta'at kepadanya Hadirin rahimahkumullah Alhamdulillah Dengan izin Allah Jadi dalam sebuah keterangan Ketika ada majlis ilmu Maka Ketika kita masuk ke majlis ilmu Itu seperti kita berada di taman-taman surga Kata Rasulullah Begitu banyak Keutamaan Pahala yang akan didapatkan Orang ketika mau duduk di majlis ilmu Langkah-langkah kakinya dari rumah ke sini Bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat Kemudian duduknya dia bisa bernilai ibadah itikab Kemudian rahmat Allah Menaungi orang-orang yang Lagi mengkaji Ilmu agama Yaitu Al-Quran dan Hadis Mudah-mudahan Kita berada di taman surga ini Kita dapatkan pahala-pahala itu Kita peroleh itu Sehingga bisa berdampak Perubahan terhadap peningkatan amasoleh kita Di waktu yang singkat ini Ijinkan saya mengangkat sebuah tema kecil Yaitu Lima manfaat mempunyai sifat kona'ah Ada dalam sebuah hadis Lima hadis ini Mengajarkan sebuah doa Dari Rasulullah SAW Jadi doa ini Begitu agung Begitu besar pengaruhnya Rasulullah menganjurkan kepada kita Untuk selalu Menyisipkan Doa ini Ini tidak asing Doa ini Doa ini Petunjuk ilmu dan amal Kita ingin memperoleh ilmu Sekaligus bisa mengamalkan ilmu itu Kemudian kita berlindung dari Menjaga ketakuan kita Ketaatan kita hati kita Jadi hati kita tidak lalai Selalu terjaga Dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wal afaf Jadi afaf itu menjaga diri dari sesuatu yang haram Kita berlindung dari sesuatu yang bisa menjerumuskan Kita kepada sesuatu yang haram Dan wal gina Hati yang merasa cukup Atau kona'ah Ini Doa ini Rasulullah anjurkan kepada kita Allahumma inni as'alukal huda Wat tuqo wal afaf wal gina Di dalam doa ini Ada si sifat Terkandung permohonan Mempunyai sifat gina'ah Hati yang merasa cukup Atau sifat kona'ah Jadi kona'ah itu adalah salah satu sifat yang harus kita masukkan ke dalam doa kita Dan bisa berdampak besar terhadap kehidupan seorang mu'min Mempunyai sifat kona'ah ini Sifat kona'ah ini menjadi sebuah barang langka Pada konteks sekarang Dengan banyak Begitu Rayuan dunia Jabatan Yang tinggi harta Kadang-kadang Sifat kona'ah menjadi sebuah barang langka Hati yang kona'ah Hati yang merasa cukup Terhadap Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira Agar kita memiliki hati Yang sifatnya kona'ah Ada lima Mampaat Kata Rasulullah Bagi orang-orang yang hatinya Allah titipkan sifat kona'ah Jadi ketika hati kita mempunyai sifat kona'ah Allah iringi Kemuliaan Lima kemuliaan Yang pertama Bagi orang yang mempunyai sifat kona'ah Adalah Dia akan mendapatkan Dunia seluruhnya Bayangkan Rasulullah menggambarkan Ketika seorang mu'min Mempunyai sifat kona'ah Dia seperti mendapatkan dunia seluruhnya Di dalam sebuah adis dinyatakan Barang siapa diantara kalian mendapatkan rasa aman Jadi suatu hari Bangun tidur kita merasa aman Baik di keluarga kita Tetangga kita Masyarakat kita aman Kemudian Mu'apan pi jasadihi Sehat jasadnya Alhamdulillah Sehat jasadnya Kemudian Inda kutu yaumihi Dia mempunyai makanan pauk Hanya untuk hari itu Dia bisa makan hari itu Kata Rasulullah Taufaka'an nama Hizat lahud dunia Seolah-olah dia Sudah mendapatkan dunia seluruhnya Jadi kenikmatan dunia Yang begitu orang gambarkan Yang sekarang besar Diperbutkan itu Cukup bagi orang yang mempunyai kona'ah itu tiga Dia dalam keadaan tenang Aman Hidupnya Tidak ada gangguan Beda dengan negara-negara sahabat kita Yang sekarang mungkin Dia bangun tidur Sehari-hari Mendengar perlu Ya Tapi Alhamdulillah Di kita aman Kemudian kita Sehat Diberikan kesehatan Yang tidak bisa dinilai oleh uang Nikmat sehat itu Itu adalah nikmat Kedua Dari bawah itu Ya Yang pertama Nikmat harta Yang kedua Nikmat kesehatan Semua Amah soleh kita Tidak akan terwujud Tanpa Nilai Kesehatan Kita bernadar Bulan Ramadan Sekarang Saya akan Hotam Sekian Juz Saya tidak akan meninggalkan Tarawih di masjid berjamaah Tidak akan terwujud Kalau tidak disertai dengan nikmat kesehatan Kemudian Kemudian satu hari itu Mempunyai makanan Itu seolah-olah Kita sudah mendapatkan dunia Disini Itu Kemuliaan pertama Bagi orang yang mempunyai sifat Kona'ah Kemuliaan kedua Bagi orang yang mempunyai sifat Kona'ah itu adalah Menjadi orang yang paling beruntung Coba bayangkan Pak Di dalam sebuah hadis Dinyatakan Kod aflaha Sungguh beruntung Kata Rasulullah Siapa orang yang beruntung itu Yang pertama Man aslama Orang yang memeluk agama Islam Dia diberi hidayah Bisa menjalankan memiliki agama Islam Sebuah hidayah mungkin bagi kita Yang Orang tuanya muslim Sudah biasa Pak Tapi bagi orang tuanya yang non muslim Kemudian dia sekarang jadi mu'alab Itu sebuah perjuangan yang luar biasa Saya mendengar ada beberapa cerita mu'alab Yang belajar ngaji saya Ke saya sudah empat orang Mu'alab Wah Perjuangannya minta ampun Nyawa Yang ditaruhkan Mau dibunuh Mau diracun Oleh orang tuanya Mungkin Bagi kita biasa Mempunyai Kita memiliki agama Islam Karena dari orang tua kita Tapi bagi mereka yang pada hari ini Hijrah Allah titipkan amanah Bisa memaluk agama Islam Sebuah perjuangan yang berat Jadi orang yang beruntung Kata Rasulullah itu Yang pertama dia bisa masuk Islam Kemudian Warizkon kafafan Rizki yang cukup Rizki yang cukup itu Relatif Pak Cukup Yang bisa menopang Kepada ibadahnya Kalau menurut hawa nafsu Tidak akan cukupnya Jadi cukup Menurut kadar Kemampuan Bisa dia bisa melakukan ibadah Kemudian Wa kona'ahulullah Bima'atahu Dia diberi sifat Kona'ah Jadi orang yang beruntung Itu kata Rasulullah Dia bisa masuk Islam Rizki yang cukup Dan diberi hati yang kona'ah Selalu merasa cukup Alhamdulillah Kemuliaan ketiga Bagi orang-orang yang Allah titipkan Sifat kona'ah Di dalam hatinya Adalah Mudah bersyukur Ini Pak Ya Mudah Bersyukur Memang kunci kona'ah itu Kata Rasulullah Adalah penerapan hadis Undur Unduru Ilaman as pala'aminkum Lihatlah Oleh kalian Orang yang Di bawahmu Dalam urusan Dunia Ini kuncina Kunci kona'ah itu disitu Ya Melihat Saudara kita Tetangga kita Sahabat kita Dalam urusan Dunia ini Jangan ke atas Tapi harus Ke bawah Alhamdulillah Masih punya motor Tetangga saya Masih punya sepeda Yang punya sepeda terus Alhamdulillah Alhamdulillah Saya masih Sehat Bisa berjalan Tetangga saya Setahun Sakit Bisa jalan Terus Maka ketika itu Ditimbulkan Dan menjadi Tolak ukur Insyaallah Akan mudah Bersyukur Alhamdulillah Ya Pada hari ini Maghrib ini Banyak Di antara Saudara kita Yang di uji Dengan sakit Dengan musibah Dengan bencana Ya Lihatnya ke bawah Ya Kalau Lihatnya ke atas Tidak akan ada Ujungnya Ya Itu adalah Kunci Untuk Menanamkan Sifat Kona'ah Di dalam kehidupan Insyaallah Akan mudah Bersyukur Ketika Kita selalu Urusan Dunia Melihat Ke Kebawah Maklumkan Kalau kita Mada di perumahan Berdempet Pak Jadi Harus Pandai-pandai Menjaga Perasaan Ya Kalau di kampung Kan Rumahnya Celek Besar Celek Celek Beda-beda Kendaraannya Juga Beda-beda Jadi Kalau tidak Bisa Pandai Menjaga Kurang-kurangnya Hati Biasanya Kata Istrinya Pak Kita berumah Tangga Sudah berapa Tahun Pak 15 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 30 Tahun Pak Coba Tetangga Kita Mobilnya Sudah Ganti Lagi Biasanya Bisikan-bisikannya Itu Disitu Ada Sabar Suaminya Yang di rumahnya Tidak sabar Ada Istrinya Sabar Anaknya Pak Masa Kendaraan Tidak ganti-ganti Terus Pak Seperti itu Itu Ujian Setiap itu Jadi Untuk Mudah Bersyukur Itu Lihatlah Urusan dunia Harus Ke bawah Insya Allah Semua Apabila Kita melihat Ke bawah Akan mudah Untuk Bersyukur Kemuliaan Keempat Yang akan Didapatkan Bagi orang Yang mempunyai Sifat Konah Itu adalah Dia Akan Terhindar Dari Sifat Hasud Iri Nih Kebanyakan Tidak 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 Senang Melihat Orang Lain Punya Kenikmatan Ketika Hati kita Ada Perasaan Tidak Senang Teman Teman Kerja Kita Ya Naik Jabatan Gendaraan Gendaraan Yang Ganti Ada Perasaan Tidak Senang Nah Itu Apalagi Menurut Para ulama Hasud itu Ingin Menghilangkan Ni'mat Yang Didapatkan Dari Orang Lain Itu Yang Bahaya Yang Bisa Menggerogoti Amas Soleh Kita Mudah-mudahan Kita Terhindar Bagi Orang-orang Yang Mempunyai Sifat Konah Apa Yang Dia Tuju Saya Sudah Alhamdulillah Hati Ini Sudah Allah Anugerahi Ketenangan Keamanan Bisa Makan Akan Terjaga Dari Sifat Itu Karena Dia Sangat Tahu Memahami Kehidupan Dunia Ini Dia Sangat Memahami Bahwa Dunia Ini Adalah Kehidupan Yang Sangat Menipu Oleh Sebab Itu Bagi Orang-orang Yang Mempunyai Sifat Konah Dia Dia Akan Terjaga Dari Sifat Hasud Atau Iri Dengki Dan Ini Adalah Sifat Yang Membahayakan Yang Mengancam Amal Soleh Kita Dan Yang Terakhir Kemuliaan Bagi Orang-orang Yang Mempunyai Sifat Konah Itu Adalah Di Dalam Hidupnya Minimal Minimal Dia Akan Terhindar Dari Sifat Yang Bisa Membiasakan Hutang Piutang Ini Karena Gaya Hidup Orang Yang Sifat Konah Itu Tidak Terlalu Ambisi Jadi Jangan Berpikir Biar Tekor Asal Kasohor Kembali Rumah Gaji Habis Yang Mending Rumahnya Bagus Mobilnya Baru Padahal Gajinya Harus Habis Bagi Orang Yang Sifat Konah Tidak Seperti Itu Ya Dan Ini Yang Membahayakan Ambisi Ambisi Duniawi Ini Yang Bisa Membahayakan Orang Bisa Berhutang Kusana Kumari Gara-gara Dia Menuruti Hawa Nafsun Tidak Mudah Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itulah Bagi Orang Orang Yang Mempunyai Sifat Kona'ah Allah Titipkan Lima Kemuliaan Kepadanya Yang Pertama Dia akan Mendapatkan Dunia Seluruhnya Yang Kedua Akan Menjadi Orang Yang Paling Beruntung Yang Ketiga Akan Mudah Bersyukur Yang Keempat Akan Terhindar Dari Sifat Hasud Dan Yang Terakhir Akan Terhindar Dari Masalah Hutang Biutang Karena Dia Merasa Cukup Terhadap Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadin Rahimahkumullah Mungkin Itu adalah Pemaparan singkat Tidak Banyak Yang Ingin Disampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kesalah Kata Dan Kehilapan Wabilahi Topik Kulah Hidayah Waridaw Wali Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Adi Yusuf Yang telah Berikan kita Tentang Kona'ah Semoga Termasuk Orang-orang Yang Kona'ah Dalam Mencari Nafkah Untuk Beribadah Kita tutup Acara ini Dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi